Kita beralih ke informasi lainnya, pemilik pangkalan tabung gas LPG 3 kg di Surabaya, Jawa Timur terpaksa tidak layani pembeli yang tidak membawa KTP. Pasalnya, pedagang yang bermitra tersebut akan disangsi jika pada saat pelaporan di aplikasi tidak menyertakan KTP sesuai jumlah tabung gas subsidi yang terjual. Pangkalan LPG di kawasan Bendul, Merisi, Surabaya, Jawa Timur mewajibkan para pembeli gas LPG 3 kg bersubsidi untuk membawa KTP sesuai dengan peraturan pemerintah sejak 1 Juni lalu. Meski demikian, masih banyak pembeli yang masih belum mengetahui kebijakan baru tersebut sehingga banyak yang protes. Namun, dengan berat hati, pemilik pangkalan LPG ini tetap tidak melayani pembeli apabila datang tanpa membawa KTP serta mengimbau warga untuk pembelian selanjutnya membawa KTP. Tantaraan pihak pangkalan akan diberikan sanksi jika tidak mematuhi kebijakan tersebut. Setor KTP tidak 100 persen nantinya dikasih harga reguler, kekurangannya. Regular kalau nggak salah, kita kisaran 30 sampai 40. KTP kalau ngambil, konsumen Rp16.000. Bawa KTP aja, nanti tak foto, nanti tak masukkan di aplikasi. Tabung galas LPG 3 kg di pangkalan juga sempat alami kelangkaan beberapa saat akibat adanya libur panjang. Namun, stok saat ini telah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ayus melaporkan.